Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kumwania Yang aneh-aneh itu memang ada pada burung perkutut lokal ya Burung ini itu aneh-aneh sukanya Kalau sedang bersarang Ada yang bersarang di atas rumah Ada yang bersarang di tanah seperti ini Dan umumnya burung perkutut ini memang bersarang pada pohon Tapi kali ini lain Ternyata memang sudah menjadi pembahasan dari para ahli-ahli kumwania Khususnya para orang kuno Bahwa burung perkutut itu memang mempunyai keanehan-keanehan Sehingga mereka mendeteksi mungkin karena terlalu berlebihan cintanya Itu dia menganggap bahwa burung perkutut itu mempunyai tuah Ternyata setelah saya telusuri burung perkutut tersebut mempunyai sebuah keistimewaan Yang disebut dengan katurangga Jadi burung-burung perkutut itu mempunyai keistimewaan Namun kadar keistimewaannya atau bisa dalam bahasa kerenya itu Karismanya berbeda-beda Namun Saya hanyalah sebatas menginformasikan jikalau ada kecocokan dengan apa yang sudah tertulis di dalam buku Primbon Jawa Ini adalah sebuah sesuatu hal yang menurut mereka Pecinta Paten tentunya ya Itu dipercaya diakini bahwa burung perkutut ini mempunyai manfaat Di antaranya setelah saya membaca dari tulisan yang ada di Primbon bahwa burung perkutut yang bersarang di tanah itu mempunyai keistimewaan Di antaranya ya Jika tanahnya tanah bekas ini ya yang digunakan untuk bersarang ini Nah itu digunakan sebagai obat ya Dijelaskan seperti orang gila ya Itu bisa sembuh ya Dan juga sarangnya bekas sarangnya itu Semuanya enggak ada yang enggak ada yang bermanfaat dari hasil penelisikan dari buku Primbon ya Bahwa burung perkutut yang bersarang di tanah itu mempunyai sebuah manfaat dari sarangnya kemudian tanahnya Itu bisa dimanfaatkan sebagai tombo atau obat ya Diterangkan disitu bahwa orang gila jika dimandikan dengan sarangnya ini ya Jadi sarangnya itu dibakar dulu kemudian langesnya atau abunya itu dicampur dengan air Kemudian dimandikan kepada orang yang kena gangguan jiwa Ya itu bisa sembuh ya Wallahu'alam Ya begitulah Yang namanya juga Apa namanya Sebuah Ramalan ya Ramalan itu ya kalau sesuai dengan kenyataan Itu bisa dikatakan Ya benar ya Atau di dalam bahasa Apa Di dalam matanya Balagoh itu ya Lugotul Lapa itu ya Malam yakun muktamilan li si teki ya Jika sesuatu hal yang sesuai dengan kenyataan ya Itu bisa dikatakan Habar sidik ya Atau Informasi yang benar ya Jika salah ya Namanya kabar kidib ya Atau hoak Ya begitu ya Nah ini pemirsa ya Sudah saya Intip beberapa hari ya ini sampai bertelur Ya Ini keadaannya angkrem Dikuak seperti ini Ini tanahnya Tanahnya sampai limit ya Tenang Tanahnya limit Mudah-mudahan Tidak kabur ya Ini saya pakai kamera Dengan setelan Apa remote zoom Ya Sudah saya pasang beberapa Hari Baru berhasil ini burungnya masuk ya Jadi Kami mempunyai kamera Kamera pengintai begitu ya Jadi Agar kami bisa mendapatkan gambar Burung ini ya Ketika burung ini Sedang keluar ya Saya informasikan ini sudah Bertelur dua ya Kemungkinan Beberapa hari lagi Akan segera Menetas Telurnya Nah itu Informasi Bagi Para pecinta Bahwa Burung perkutut Itu memang mempunyai Keanehan-keanehan ya Mulai dari ketika Bersarang Dan Warnanya Fisiknya Juga berbeda-beda ya Nah ini saya Nah ini mungkin sudah Nah Sampai jumpa 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 Terima kasih.